Kita tampilkan peserta yang ke-10, Cik Jessica Joseph, berusia 17 tahun dari kampung Rukati Penampak. Cik Jessica masih lagi belajar daripada mata-mata, rumah berwasa dan berlakun. Cipat-cipat, Cik Jessica melalui menjadi seorang permukaan. Selanjutnya, kita tampilkan peserta pemegang Rukati Penampak 11, Cik Emily Felicia Gomes, berusia 19 tahun. Memwakili Kampung Pemobolan Terian, Cik Emily bertugas sebagai guru tatingan community di Kampung Pemobolan. Ada masa lapa, beliau gemar membaca, bermain kita, dan memancing ikan. Cita-cita beliau, beliau menjadi seorang guru. Pemobolan Terian, Cik Emily bertugas sebagai guru tatingan community di Kampung Pemobolan. Peserta pemegang Rukati Penampak 12, Cik Emily bertugas sebagai guru tatingan community di Kampung Pemobolan. Pemobolan Terian, Cik Emily bertugas sebagai guru tatingan community di Kampung Pemobolan. Pemobolan Terian, Cik Emily bertugas sebagai guru tatingan community di Kampung Pemobolan. Pemobolan Terian, Cik Emily bertugas sebagai guru tatingan community di Kampung Pemobolan. Berusia 22 tahun, mewakili Kampung Kampung Pemobolan. Pemobolan Terian, Cik Emily bertugas sebagai guru tatingan community di Kampung Pemobolan. Pemobolan Terian, Cik Emily bertugas sebagai guru tatingan community di Kampung Pemobolan. Kita tampungkan peserta nama 15 Cek Florina Nugin, berusia 17 tahun, mewakili Kampung Mayok Penampang. Cek Florina masih lagi belajar dan gemar membaca buku pada masa lapang. Citu juga berlalu-lalu menjadi seorang guru. Peserta ke-16 Cek Florina Nugin, berusia 18 tahun, daripada Kampung Sopo Kelopis Penampang. Cek Florina adalah turisme mereka pada masa lapangnya, beliau keluar menari, menyanyi dan melancong. Cita-cita besar menjadi perusahaan pelancongan. Akhir sekali, terimakasih peserta terakhir kita pada malam ini, memegang nomor 17 Cek Tina Esko. Berusia 25 tahun, mewakili Kampung Sopo Kelopis Penampang. Kampung Sopo Kelopis Penampang. Cek Tina, bekerja sebagai eksekutif jualan dan pengesara. Pada masa lapang, melakukan, membaca, melukis dan menari. Cita-cita beliau yang menjadi usahawan yang berjaya. Terbuka untuk bulan keempat peserta kita pada malam ini. Terima kasih.